Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kembali di channel kami, media bintang, agar kiranya bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dunia terasa gelap meskipun matahari sedang bersinar. Cahayanya terhalang bukan oleh awan yang menggumpal. Bukan pula karena langit akan mencucurkan hujan, sementara masyarakat muslim nihawan Persia cemas. Sebab, bertebaran kabar ulama junjungan sedang mengidap sakit. Imam Junaid nama ulama junjungan itu, benar saja. Rupanya Imam Junaid tengah mengidap sakit mata sampai tak bisa membedakan antara ada dan tidaknya sinar matahari. Pantas semua terasa gelap. Selain itu, Imam Junaid menanggung perih yang sangat. Kecemasan penduduk nihawan makin menjadi ketika sakit yang diderita Imam Junaid di gadang-gadang berpotensi mencacatkan mata. Mungkin pikir mereka, kenapa sakit ini harus menimpa ulama junjungan? Andai sakit itu bisa dialihkan, sebagian besar penduduk muslim nihawan bersedia untuk menanggungnya, tapi apalah ada ya, itu sudah suratan takdir. Manusia tak punya kuasa untuk menolaknya. Di antara mereka saling tanya, kepada siapa hendak belajar agama dan meminta fatwa? Sebab selama ini, Imam Junaid adalah rujukan segala tindak tanduk mereka, satu-satunya cara adalah mencari jalan agar Imam Junaid sembuh layaknya sedia kalah. Mereka berbagi tugas untuk mencari berbagai tumbuhan, dipilihlah dedaunan berkualitas. Ditubruk dan diracik, ada yang harus diminum dan ada juga yang ditempel pada kedua belah mata ulama junjungan. Hasilnya sia-sia. Akhirnya, dipanggil tabib muslim yang tangguh-tangguh. Masih serupa, nihil hasilnya, kehilangan Imam Junaid benar-benar menjadi beban bagi mereka sehingga jangan sampai terjadi. Dibuatlah saimbara dengan hadiah yang menggiurkan. Tumpukan materi bisa didapat asal ada dokter yang bisa mengobati sakit mata Imam Junaid. Datanglah seorang dokter tersohor penganut kepercayaan Nasrani. Bertandanglah dokter itu pada kediaman Imam Junaid. Diperhatikan kedua mata Imam Junaid, tanpa memberi obat, dokter Nasrani itu menyatakan ketidaksiapan untuk mengobati seketika itu seraya berkata, besok saya akan kembali lagi ke sini. Sebelum pergi dokter Nasrani berpesan, ini sangat parah. Jangan sampai ini terkena percikan air. Itu pun jaga kau mau sakitmu sembuh. Tambahnya, dengan segala ketinggian dedikasinya, sejumlah murid Imam Junaid hendak mencari dokter lain tanpa harus menunggu dokter Nasrani itu. Apalagi, dia datang hanya melihat-lihat tanpa mempraktikan ilmu kedokteran, kedatangan dokter Nasrani pun dianggap oleh sebagian murid Imam Junaid sebagai beban. Alih-alih mengobati, justru dia tidak sanggup dengan beralasan besok baru dapat mengobati. Namun, putusan murid untuk mencari dokter lain tak diizinkan oleh ulama junjungannya. Sebenarnya mereka ingin memaksa namun patuhnya murid pada titah ulama junjungan tak bisa ditukar dengan apapun. Meskipun murid beri tiket baik agar Imam Junid lekas sembuh tetapi mereka tak beranjak mencari dokter lain, setelah dokter Nasrani pergi, Imam Junaid berwudu dilanjut dengan melakukan sholat dan kemudian Imam Junaid tidur. Tidak ada yang menduga, usai terbangun dari tidur justru sakitnya sembuh sehingga matanya kembali melihat seperti sedia kalah. Kepada murid-muridnya Imam Junaid berkata, seandainya semua ahli neraka menyarankan seperti yang dikatakan dokter Nasrani itu, kalau ingin sembuh jangan sampai mata Imam Junaid terkena percikan air sehingga Imam Junaid tak bisa berwudu, saya tidak akan menghiraukan. Seperti janji dokter Nasrani, keesokannya ia betul-betul datang dengan ramuan-ramuan berhasil tingkat tinggi. Sesampainya di kediaman Imam Junaid, dokter tidak percaya karena mata pasiennya itu benar-benar sehat. Ia mengira bahwa yang mengobati bukan dokter biasa karena begitu cepat kesembuhannya. Dengan penuh ketidakpercayaan dan keheranan yang luar biasa, dokter Nasrani bertanya, Bagaimana kau mengobatinya? Imam Junaid menjelaskan apa yang telah ia lakukan, aku mengobatinya dengan berwudu dan melaksanakan salat. Mendengar jawaban ini, seketika itu pula dokter Nasrani meninggalkan kenasraniannya lalu memilih memeluk Islam mengikuti Imam Junaid. Terima kasih. Terima kasih.